Guys, saya akan kasih tahu ke kalian motor PCX yang ready di dealer ini ya. Selain motor PCX, ada CB150, terus Scoopy, merah, putih, dan Beat serta Paryo 160. Lalu Scoopy yang warna merah juga ready ya. Yang warna putihnya ready dan yang sporty warna hitam ready. Ada motor Honda Sonic juga, ini ready stock ya, yang peleknya berwarna merah. Ada dua di sini Sonic yang ready, yang pakai pelek yang berwarna merah. Untuk yang warna putihnya Sonic ini ya guys ya, yang tadi kan warna hitam. Nah ini yang warna putih, perpaduan dengan warna merah. Ini juga sama ya, peleknya sudah berwarna merah. Nah harganya berapa bang? 26 jutaan untuk motor ini ya guys ya. Kalau yang peleknya warna hitam, itu harganya 25 jutaan. Sekarang saya akan perlihatkan terlebih dahulu ya untuk di bawah joknya. Kalian kan penasaran nih, di bawah joknya ada bagasinya nggak bang ya? Nanti ya, ini yang warna hitamnya, ini sih yang paling keren kalau menurut saya ya. Karena dia warna hitamnya hitam dop, lalu masuk warna stiker merah dan putih. Keren ya. Terus tampilan dari kemudinya seperti ini guys, masih pakai kunci manual, sudah full digital. Setangnya, saklar-saklarnya ya. Seperti ini tampilannya. Nah, sekarang jok ya, kulit jok berwarna hitam, agak tipis memang, karena memang ya motornya seperti ini ya. Nah ini penampakan untuk di bawah joknya guys, tidak ada bagasi ya. Tanky bensin di sini, lalu di sini seperti saringan udara guys. Ya, behelnya berwarna hitam, tidak dilapisi dengan karet ya, besi. Terus, ini dia lampu-lampunya yang masih menggunakan bohlam. Tampilan seperti ini guys. Satu lagi, kenal potnya tidak dikasih cover ya. Jadi hati-hati kalau kalian punya motor ini, nempel ke kaki kalian ya melepuh ya. Beda dengan motor-motor yang lainnya yang sudah dilapisi cover, ketika kaki kalian nempel ke sini ya enggak apa-apa. Seperti itu. PCX yang ready di dealer ini guys, untuk KTP Jabodetabek kecuali Bogor. Bogor di sini enggak bisa ya, enggak terima dia. Tapi di beberapa dealer Honda lainnya itu bisa. Yang pertama warna hitam ini, ini warna hitamnya DOC ya. Ini ready stock guys, sudah sekitar sebulan belum terjual. Nah, kalian mau motor yang ini, bisa WA nomor yang ada di sini ya guys ya. Harganya di angka WA aja. Nah, seperti itu. KTP untuk di luar wilayah dengan dealer ini, maka akan dikenakan biaya ini ya guys ya. Pelanggaran wilayah dan ongkos kirim seperti ini. Ini yang paling banyak dicari orang ya, PCX warna putih nih guys. Nah, ini juga ready stock, sudah 2 minggu motor ini enggak laku-laku di dealer ini. Kalian mau enggak ya, kalian KTP-nya Depok, Bekasi, itu bisa ya. Jakarta bisa, Tangerang bisa enggak bang? Bisa. Tangerang juga ya. Nah, ini warna putih guys. Motornya mulus ya, saya sudah cek, tidak ada yang lecet. Jadi, kalian kalau misalkan mau, sudah hasil dari cek saya. Seperti itu guys ya. Tampilan dari belakangnya untuk PCX 160, sparkboard, moncong kenalpot, dan mesin kiriannya. Lampu-lampu sudah LED ya guys ya. Dan PCX 160 ini, kalian bisa dapatkan di DP 5 jutaan di daerah sini ya. Kalau di daerah kalian lebih murah, mau ambil di sini ya ikut harus DP di daerah sini, seperti itu. Sudah kiles ya, aksesoris banyak. Harga normalnya 37 jutaan, ini naik 50 ribu untuk motor PCX ini guys. Baik CBS maupun yang ABS. Pario yang paling murah nih guys. Pario itu di daerah Jakarta, Tangerang termurah ya. Ini harganya 23 jutaan, warna merah, tipe CBS. Tipe CBS itu ada dua warna. Warna merah ini, dan satu lagi warna hitam. Apa keistimewaan dari motor ini bang? Ada ya. Yang pertama, ini mesin bodi semua itu sama ya. Dengan motor yang pario 125 tipe tertinggi. Perbedaannya hanya di kunci saja. Nah, seperti ini bang. Ini masih pakai kunci manual. Yang tertinggi pakai remote. Ini harganya 23 jutaan. Untuk yang pakai remote, CBS CSS warna hitam 24 jutaan. Bedanya di angka 1.6.17 lah sekarang ya, karena naik harganya. Perbedaannya di angka 1.700.000an. Sebaiknya sih ya, saya sih menyarankan kalian ambil yang pakai remote yang warna hitam. Kenapa? Karena lebih aman bang ya, dari pencurian. Kalau yang ini masih bisa dibobol, seperti itu. Oke. Charger handphone dapat nggak? Dapat nih ya. Ada charger handphone di bagian sini. Warna merahnya merah glossy. Panel meter sudah full digital. Cuman nggak ada tombol ISS saja. Untuk tipe yang tertinggi ada tombol ISS-nya bang. Di sebelahnya ada ini bang ya, motor scoopy warna merah juga. Ini merahnya merah dop. Kalian perlu ketahui ya, motor ini harganya lebih murah dibanding dengan scoopy ini. Kok bisa begitu bang? Iya, karena salah satu perbedaannya ini. Ini motor 110 cc, ini 125 cc. Yang ini pakai keyless, yang ini pakai kunci manual. Tapi harganya mahalan yang ini, yang 110 cc. Seperti itu guys. Jadi kalau kalian punya uang 23 jutaan, silakan. Mau pilih yang mana? Nah, itu ya. Kalian uang 23 jutaan sudah punya pario? Sudah ya. Jawabannya sudah, gang. Di daerah sini 23 jutaan ini. Nah, kalau yang ini beda berapa duit sih bang? Dengan yang pario 100 ribuan ya guys bedanya. Lebih mahal yang ini, yang ini tapi sudah pakai keyless. Dan mesinnya 110 cc. Ya, kalian lebih tahu lah dari saya ya. Mesin 110 cc dengan 125 cc. Lebih enak yang mana? Yang ini juga ready bang. Ya, PCX, ABS, warna hitam, pario 160 dan motor skupi. Tiga biji ini ready dan PCX yang warna biru juga ready. Ini ya, motor PCX yang ready bang. Persyaratan apa saja untuk kredit motor Honda? Persyaratannya KTP dan kartu keluarga. Kalau kalian memang punya ID car kerja atau slip gaji, sebaiknya dikirim ya. Walaupun sales nggak minta. Ada tujuannya. Apa bang tujuannya? Biar cepat di ACC dan motornya biar bisa cepat turun buat kalian. Kan begitu. Kalian kan pengennya cepat-cepat. Ya. Makanya lengkapi datanya. Seperti itu. Kalian yang suka touring, pakai motor ini ya. CB150X ini namanya. Diskonnya besar bang ya. Murah ini. Sudah upside down lagi. Saya rasa video ini cukup ya bang ya. Begitu saja informasinya. PCX-PCX yang ready sudah saya sebutkan di video ini. Kalau kalian mau silakan WA nomor yang ada di sini. Jangan lupa di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.